Intro Kita awali berita yang pertama Pemirsa Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 Abu Junkoro memusnahkan ratusan barang bukti hasil razia yang dilakukan mulai bulan Oktober 2022 hingga 31 Mei 2023 Barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar ini ada 13 item, salah satunya sebanyak 225 handphone Ratusan barang bukti hasil razia ini dimusnahkan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 Abu Junkoro pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar ini dilakukan di halaman lapas tempat pada selasa pagi usai apel pagi pemusnahan barang bukti dikomandoi oleh Kasi Kamtip Lapas Abu Junkoro serta didampingi beberapa pejabat struktural lainnya ratusan barang bukti yang berhasil dimusnahkan berasal dari hasil razia yang dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 Kasi Kamtip Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 Abu Junkoro Sukamto mengatakan, barang bukti atau hasil razia yang dimusnahkan hari ini ada 13 macam barang diantaranya alat komunikasi ilegal berupa handphone sebanyak 225 buah korek api 45 batang cas HP berjumlah 300 buah kabel data 400 buah pisau kecil 31 buah paku 3 buah kipas angin kecil 18 buah dan beberapa item lainnya pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban serta untuk mewujudkan lapas Bejunkoro Zero Halinar selain itu juga untuk melakukan deteksi dini dalam setiap pelaksanaan tugas dengan melakukan penguatan dalam setiap bidang terutama keamanan ini barang bukti yang hasil razia mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan terakhir kemari kita OP 31 Mei 2023 untuk barang bukti yang dimusnahkan itu terdiri dari apa saja Pak? baik, untuk barang bukti atau hasil razia yang kita musnahkan pada hari ini ada 13 item atau 13 macam barang yang pertama alat komunikasi ilegal berjumlah 225 buah terus kemudian yang kedua kore api berjumlah 45 buah berikutnya ada cas HP berjumlah 300 buah kemudian kabel data 400 buah sajam atau pisau kecil semacam cutter sejumlah 31 buah kemudian ada paku 43 buah berikutnya kaca ada 10 buah alat cukur jenggot berjumlah 89 buah Lepas Bujonegoro berkomitmen akan menindak tegas kepada warga binaan yang kedapatan atau ketahuan menyimpan barang terlarang di dalam Lepas Edo Jodi Aldian, JTV Bujonegoro Terima kasih telah menonton!